Intro Ya, nama saya Hadis Yucasa Lahir di Jakarta 38 tahun yang lalu Berarti 8 Oktober 1981 Dan saya adalah orang dengan gangguan jiwa Ya, aku mengalami gangguan jiwa itu Tahun 2005 saat usia saya 23 tahun Saya merasa waktu kerja, dikejar-kejar malaikat Terus saya lari, ketakutan, perenuit Lari ke sana, lari ke sini Di sangan temen keserupan Di bawah ke rumah, akhirnya di orang rumah Nyangga keserupan juga Diwiritin, dikajiin, dihasinin Dipanggil ulama, ustaz Nggak hilang-hilang juga keserupannya Terus besoknya denger-dengar suara Ada halusinasi Terus akhirnya ngamong-ngamong, ngaco-ngaco Aku diikat sama keluarga Di segerak gitu Diikat, dibawa ke rumah sakit Disuntik, sedar sadar rumah sakit jiwa Setelah mengalami gangguan jiwa Hidup aku seperti junggil balik gitu Yang tadinya ceria jadi pemarah Yang tadinya ceru jadi pemurung Jadi junggil balik Jadi sedih mulu gitu Mengurung diri di kamar Nggak berani keluar rumah Aku search di google gitu Ada komunitas Seperti KPSI Aku bergabung disana gitu Jadi Setelah aku dibawa ke rumah sakit Disuntik, sedar sadar Aku nggak tahu tempat apa itu Pokoknya serem menyeramkan gitu Pintu dari besi Pintu kamar dari besi Nggak bisa keluar Aku teriak-teriak Lalu minta pulang gitu Terus besoknya aku diajak ke dukun Mandi kembang Dibawa lagi ke dukun lagi Nggak sembuh juga Ditusuk pakai jarum Palaku gitu Nggak sembuh juga Akhirnya aku Keluarga memutuskan adalah Berobat medis aja gitu Berobat medis ternyata Bisa pulih gitu Pengobatan paling tepat adalah medis gitu Obat-obatan gitu Karena aku tahu Apa Kebutuhan ODG Orang dengan gangguan juga Cuma dua Psikofarmakologi Sama psikososial Jadi Obat-obatan dan Psikososialnya harus bagus Tidur jadi lancar gitu Terus halusinasi hilang Delusi hilang gitu Terus Pengen bunuh orang gitu Terus Aku telpon dong ke dokter Nggak tidur-tidur Aku berminggu-minggu Nggak tidur gitu Kalau mania gitu Manik namanya Mania kalau Israbi Polanyi Ia biarpun kami Sijofrenia Kami gangguan jiwa gitu Sebenernya kalau kognitif kami Nggak berkurang sama sekali kok gitu Kita tetap bisa Beraktifitas Bisa bekerja Berumah tangga Harapan aku Gangguan jiwa aku Jangan sampai kambuh lagi gitu Terus Harapan aku Teman-teman tetap support BKPSI gitu Keluarga Rukun gitu Untuk teman-teman di rumah Di luar sana Yang mengalami Sijofrenia Gangguan jiwa Percayalah Obat medis itu Paling Apa Paling mempan Itu buat pemulihan Salam sehat jiwa Terima kasih